Assalamualaikum anak soleh kelas 1A Hasan Al-Basri Mari kita belajar tematik yuk Kita belajar bersama Umi Kuninya Nah anak-anak Umi Jangan lupa siapkan buku catatan ya Dan tulislah poin-poin penting yang ada dalam video ini Oke sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu Tontonlah video ini hingga selesai ya Ananda Umi kita manusia makan nasi Nasi berasal dari tanaman padi Lebah menghisap sari bunga Sari bunga berasal dari tanaman Nah jadi makhluk hidup membutuhkan tanaman ya Tanpa tanaman makhluk hidup akan mati Tanaman merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup Anak soleh siapa yang tahu cara menanam jagung Ya yang pertama gemburkan dulu tanahnya kemudian tanam biji jagung Eh jangan lupa ya siram dulu Biji jagung yang telah kita tanam Hari demi hari Tanaman jagung itu pun mulai tumbuh Makin lama makin besar Eh jangan lupa ya Selalu disiram Dengan teratur Agar tanaman jagung Makin subur Dan makin tinggi Wah tanaman jagungnya mulai berbuah Setelah usia 3 bulan Jagung siap dipanen Anak umi ada berbagai jenis tanaman Ada tanaman liar Tanaman perkebunan Dan tanaman kesukaan Tanaman liar hidupnya di alam bebas Sedangkan tanaman kesukaan ditanam di rumah Dan tanaman perkebunan ditanam di perkebunan Contohnya seperti ini Bunga adalah contoh tanaman kesukaan Kemudian semak belukar adalah contoh tanaman liar Dan pohon kelapa adalah contoh tanaman perkebunan Karena buahnya dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan Ananda umi Coba perhatikan bagian tubuh tanaman Yaitu daun Banyak sekali Macam-macam Atau bentuk daun Nah silahkan perhatikan Bentuk daun yang ada di sekitar rumah antum ya Dapat bol Terima kasih telah menonton